Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda, karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Bekas Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tampil dengan kritikan pedas terhadap kerajaan campuran yang diterajui Pakatan Harapan PH. Menyifatkan pentadbiran Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim bukan sahaja gagal melaksanakan slogan reformasi yang dilawangkannya tetapi beberapa siri tindakan bertentangan, hak asasi yang dilakukannya menjadikan ia lebih teruk daripada pimpinan terdahulu. Latifa Koya, yang dilantik sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM pada kemuncak pendakwaan kes-kes berkait skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB turut memberikan marka negatif 10 kepada kerajaan yang gagal melaksanakan pembaharuan undang-undang. Jika selalunya grade atau skala diberi antara kosong hingga 10 namun dalam konteks reformasi undang-undang negara di bawah kerajaan sekarang bukan sahaja kerajaan tidak melakukan sebarang reformasi namun situasinya lebih teruk katanya dalam wawancara bersama Mingguan Malaysia Peguam yang mengetuai Suruhanjaya pencegahan rasuah Malaysia SPRM selama 9 bulan itu turut memberi amaran badan pencegah rasuah itu semakin dilihat sebagai alat politik Persepsinya adalah SPRM hanya diguna untuk menyiasat orang yang dikatakan tidak selari dengan kerajaan kata Latifah yang meletak jawatan sejurus selepas kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan PH pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad pada Februari tahun 2020 Menurut Latifah Koya SPRM di bawah pimpinannya tidak dipolitikan atau dijadikan alat mengaibkan musuh kerajaan Sebab itu semasa saya berada di dalam SPRM saya tidak membenarkan sesiapa yang dituduh atau direman di bawah makamah memakai baju lokap berwarna oran Saya tidak peduli sama ada individu itu orang kenamaan atau tidak jangan sehingga tahap memalukan mereka sebelum disiasat dituduh atau disabit bersalah kerana mereka mempunyai maruah serta ahli keluarga yang mesti dijaga tambahnya Latifah Koya turut memuji bekas Perdana Menteri Najib Razak yang menurutnya telah menunjukkan komitmen lebih serius melaksanakan reformasi berbanding Anwar Ibrahim yang sepanjang lebih dua dekad melaungkan slogan reformasi Semasa pentadbiran Datu Seri Najib Razak pun beliau tidak melaungkan reformasi tetapi kita melihat dari segi apa yang beliau lakukan untuk negara seperti Pemanjuhan Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 ISA saya tidak boleh bayangkan jika ISA masih ada hingga hari ini Bagaimanapun Latifah Koya yang ketika mengetuai SPRM menghadapkan berpuluh-puluh individu entiti dan syarikat dengan pertuduhan jenayah melibatkan ratusan juta ringgit berkait 1MDB berkata pandangannya itu tidak bermakna dia menyokong Najib Razak kita tolak tepi soal korupsi Najib kerana ini perkara berbeza kata Latifah yang pernah membongkar rakaman audio perbulan telepon membabitkan Najib istrinya Rosmah Mansur dan beberapa watak utama skandal 1MDB saya cuma menjadi objektif sebagai rakyat Malaysia kena adillah kita bercakap soal reformasi tetapi yang melakukan reformasi pula orang lain kata Latifah bekas ahli majlis pimpinan pusat PKR yang pernah menjadi sebahagian daripada pasukan peguam belah Anwar Ibrahim Anwar berdepan kritikan yang semakin meningkat susulan kegagalan memenuhi janji melaksanakan pembaharuan politik dan ekonomi di samping tindakannya memperkenalkan beberapa pindaan undang-undang dan perlembagaan yang disifatkan lebih regresif ini termasuk pindaan melibatkan hak keluarga negaraan yang diluluskan baru-baru ini dan cadangan memperkenalkan sebuah akta memperincikan kuasa mufti wilayah persekutuan yang mencetuskan bantahan aktivis hak asasi manusia dan pemimpin Islam sejak mengambil kuali kuasa kerajaan Datu Sri Anwar Ibrahim kini dilihat menyasarkan musuh politiknya menggunakan pelbagai undang-undang yang pernah ditentangnya di samping dakwaan beliau mencampuri urusan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sepanjang sembilan tahun pemerintahannya Datu Sri Najib Razak memperkenalkan beberapa pembaharuan ekonomi dan politik bermula dengan keputusannya memansukan ISA undang-undang era penjajah yang digunakan selama beberapa dekad oleh kerajaan terdahulu untuk memenjarakan musuh politik tanpa bicara Kerajaan Najib turut menggubal Akta Perhimpunan Aman di mana rakyat tidak perlu lagi memohon permit polis bagi menganjurkan demonstrasi aman Latifah Koya memberi contoh bagaimana pihak berkuasa sehingga kini masih gagal mendakwa seorang polis pengiring rombongan diraja yang dirakam menyerang seorang pemandu e-hailing yang kurang upaya serta penggunaan Akta Hasutan yang semakin kerap sebagai bukti Anwar Ibrahim memungkiri janji reformasi Beliau berkata paling tidak kerajaan Najib telah memindah Akta Hasutan di mana sebarang kritikan ditujukan kepada kerajaan tidak lagi menjadi kesalahan jenayah Sekarang bukan sahaja rakyat tidak boleh mengkritik atau menyindir kerajaan malah terus diheret ke balai polis dan sekarang kerajaan sudah melakukan satu undang-undang jenayah yang tidak wujud pun dalam konteks undang-undang iaitu kesalahan di bawah 3R kaum raja dan agama undang-undang mana yang menyebut perkara ini tiada langsung tetapi kerajaan begitu muda mengkategorikan kritikan seseorang yang menyentuh hal berkaitan 3R setiap selamat menikmati selamat menikmati setiap